Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen, dan jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya Episode 44, melanjutkan cerita sebelumnya, hanya melihat mayat-mayat yang secara bertahap dingin di tanah ini, hati Lingyao telah menjadi badai Dia tidak bisa memberikan jawaban yang jelas kemana harus pergi setelah meninggalkan tanah suci Suara mendesing Pada saat ini, kristal yang mempesona akhirnya beresonansi dengan bunga teratai kelahiran Mata tubuh Bai Lian Sui yang tertutup sempurna perlahan terbuka, tetapi tidak ada kecemerlangan sedikitpun di mata Saat cahaya yang berkilauan mengikuti pupil dan akhirnya bergabung ke dalam kontur yang sempurna ini, teknik kebangkitan berakhir Kulit Sui yang sedikit pucat Itu sekuat dia, dan kekuatan mental yang dikonsumsi ketika melakukan hukum yang menentang surga juga tidak terbayangkan oleh orang lain Segel itu tidak segera hilang, setelah menyelesaikan metode ini, Su yang meletakkan tubuh gadis itu di depannya, membuatnya tertidur dengan nyenyak, dan fungsi semua bagian tubuh dipulihkan sedikit demi sedikit Tetapi kapan dia akan benar-benar bangun, Su yang sendiri tidak yakin Bagaimanapun, jiwa Bai Lian Sui telah tertidur di dalam hati biru laut selama ribuan tahun, bagaimana bisa dengan mudah dan sempurna dipulihkan Namun obsesi dalam hati Su yang tidak pernah mati, jika gadis ini tidak mengingat apapun ketika dia bangun Su yang pasti akan menemaninya melakukan perjalanan melalui ribuan gunung dan sungai, mencari fragment ingatan yang hilang itu Dalam sekejap mata, lima hari lima malam telah berlalu Di bawah bimbingan pribadi Su yang, Ling Yao telah sepenuhnya mengintegrasikan niat pedang Guanyun Saat ini, ilmu pedang Ling Yao telah benar-benar melampaui kekuatan tertinggi di tanah suci pedang surgawi Dari sudut pandang ilmu pedang saja, bahkan sepuluh master tidak melawan Ling Yao Perbedaannya hanya itu semua tentang ranah kultifasi Su yang tidak bisa berbuat apa-apa lagi, dia tetap tidak bergerak di penghalang segel sepanjang hari dan malam Menunggu Bai Lian Su bangun Saya bertanya, jika dia tidur di sini selama sepuluh atau delapan tahun, apakah anda akan tinggal di sini? Ling Yao akhirnya tidak bisa tidak bertanya, tetapi dia mendapat jawaban afirmatif kategoris dari pria ini Tidak ada yang ingin dilakukan Su yang tidak pernah tidak berhasil Saya berkata bahwa jika saya dapat menghidupkannya kembali, itu pasti mungkin Ling Yao menghela nafas tak berdaya, tampaknya berencana untuk pergi lebih dulu Kalau begitu kamu bisa tinggal di sini bersamanya, aku tidak berencana untuk tinggal bersamamu, lagi pula, dia bukan aku Su yang tersenyum dan menatap Ling Yao dengan penuh arti, jika anda benar-benar berpikir demikian Pedang di tangan anda harus diarahkan ke saya lima hari yang lalu Ketika anda menyuntikkan darah anda ke bunga lotus, sudah ditakdirkan bahwa kamu, Lian Sui, dan aku tidak dapat dipisahkan satu sama lain Pergi sekarang, kemana kamu akan pergi? Kembali ke Tanah Suci untuk meminta maaf Kata-kata Su yang benar-benar mengganggu rencana Ling Yao yang sudah ditentukan Dia hanya mengumpulkan keberanian untuk kembali ke Tanah Suci dan kembali ke Tanah Suci Pedang Lalu apa yang harus aku lakukan, aku akan menunggu di sini tanpa henti bersamamu Jika Tanah Suci menemukanku sekali, mereka pasti akan menemukan kedua kalinya Aku tidak punya cara untuk membebaskan diri Su yang sepertinya tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan kemudian menyerahkan Ling Yao senjata ajaib yang menyerupai kompas Kebingunganmu, itu bisa membantumu menyelesaikannya Ling Yao mencoba menerobos sumber ke dalam kompas ini Dan terkejut untuk segera berbicara Ini, ini senjata ajaib yang bisa menyembunyikan asal nafas Luar biasa, kamu masih memiliki harta karun semacam ini Su yang mendengus, saya telah hidup selama seratus ribu tahun Pertempuran macam apa yang belum pernah terlihat di daratan Begitu kotak obrolan dibuka, Su yang memberitahu Ling Yao tentang beberapa pengalaman masa lalunya Terutama ketika membahas topik yang berkaitan dengan basis kultivasi, Ling Yao hampir sepenuhnya bodoh Dia tidak pernah bermimpi bahwa ada kultivator aneh seperti Su yang di dunia ini Tetapi justru, dia telah mencapai basis kultivasi Su yang yang hampir tak terkalahkan Mampu mengendalikan aura segala jenis atribut dimanapun di dunia Luar biasa dan mengejutkan untuk dipikirkan Kemudian, keduanya menyebutkan topik 3000 negara bagian Uh, tidak, jangan Tiba-tiba, Ling Yao merasakan sakit yang hebat keluar dari kepalanya Dan segera setelah itu, fluktuasi semacam ini juga terjadi pada tubuh bayi Lian Sui di dalam segel Tampaknya inspirasi yang tak terhitung jumlahnya telah berkumpul bersama Lian Sui Rasa sakit muncul di wajah yang berkontur sempurna ini Yang juga membuat Su yang merasakan sentuhan kejutan Karena secara teori, selama muncul umpan balik fisik seseorang Hal itu dapat menunjukkan bahwa teknik kebangkitan ini pada dasarnya berhasil Kebangkitan Tuan, jangan tinggalkan aku, Tuan Mendadak Mata indah bayi Lian Sui melebar Postur tubuhnya mencondongkan tubuh ke depan dan duduk tegak Matanya tertegun dan dia mengamati sekeliling Dan akhirnya mengeras di tubuh Su yang Lian Sui, kamu akhirnya bangun Su yang tertawa begitu bahagia untuk waktu yang lama Dan membawa bayi Lian Sui ke dalam pelukannya Dan gadis itu juga meneteskan air mata 10.000 tahun Hampir 10.000 tahun Saya pikir akan sulit bagi saya untuk bertemu guru lagi sepanjang hidup saya Su yang dengan lembut membelai ujung rambut bayi Lian Sui Saya berkata, saya harus membiarkan Anda hidup kembali Dan Anda tidak mengecewakan saya Ling Yao bingung, tampak memiliki wajah yang tenang, tidak ada pasang surut Hanya saja ketika dia melihat bayi Lian Sui di depannya Keduanya memiliki kasih sayang yang hampir sama pada saat bersamaan Benar, ini jenis keintiman yang asing dan akrab Tuan, saudari ini yang membantuku hidup kembali, kan? Tanpa menunggu Su yang memperkenalkan Ling Yao mengambil inisiatif untuk mengulurkan tangan Halo saudari, nama saya Ling Yao Selamat, kebangkitan sukses Kedua tangan dengan lembut menyatukan tangan mereka Dan Su yang akrab berpindah ke tubuh satu sama lain Tetapi saat mereka saling menyentuh kulit, rahasia milik 3.000 negara bagian Di kedalaman pikiran mereka terguncang lagi Ling Yao merasakan sakit kepala Dan Bai Lian Sui jelas akan melompat keluar dari serangkaian Fragmen memori yang rumit di benaknya Guru, saya memikirkan beberapa bagian tentang 3.000 negara bagian Su yang tidak menyangka bahwa gadis ini akan mengambil inisiatif Untuk mengemukakan insiden tersebut dengan tidak sabar Dan bertanya, apa yang disebut rahasia menakjubkan dari 3.000 negara Bai Lian Sui berkata dengan ekspresi serius Ini adalah sembilan bintang dari luar langit Yang telah menyegel kekuatan masing-masing Untuk menghancurkan langit dan bumi ke dalam urat Nadi Naga Teori pembuluh darah naga di daratan Telah diturunkan selama puluhan ribu tahun Ketika Su yang melakukan perjalanan melalui pegunungan dan sungai Dia mencoba menemukan rahasia pembuluh darah naga Tetapi tidak ada hasil, dan pada akhirnya itu bukan apa-apa Ada banyak versi legenda tentang urat naga di berbagai bagian daratan Tetapi sampai sekarang, belum ada yang benar-benar melihat wajah sebenarnya dari urat naga Dan lebih banyak orang mulai curiga bahwa pernyataan ini salah Tapi sekarang, Bai Lian Sui yang bangkit kembali membawa rahasia ini Kedalam bidang penglihatan Su yang sekali lagi Menurut apa yang kamu katakan, 3000 negara bagian memicu kemunculan aneh dari kekuatan di luar langit Apakah mereka bahkan mengeluarkan rahasia pembuluh darah naga? Bai Lian Sui mengangguk dengan sungguh-sungguh Ya, ini masalah besar Hampir semua orang yang telah memperoleh rahasia ini akan punah oleh keberadaan tertinggi dari 3000 negara bagian Hanya menyisakan 9 biksu muda dengan kualifikasi yang sangat baik Bagilah rahasia ini menjadi 9 bagian dan memasukkannya ke dalam pikiran mereka Dan saya adalah salah satunya Semakin banyak Bai Lian Sui berkata Semakin mengejutkan jadinya Dengan rahasia di langit Bahkan Su yang tidak bisa tetap tenang Alisnya terkulai Dan pikiran yang tak terhitung jumlahnya melintas di dalam hatinya Berapa banyak yang mungkin kamu ingat sekarang? Setelah waktu yang lama Su yang sedikit mengernyit dan bertanya lagi Bai Lian Sui mencoba memejamkan mata Memutar otak untuk memulai ingatannya tentang masa lalu Ekspresinya sedikit menyakitkan Tetapi dia masih memberikan beberapa jawaban yang jelas Gunung Seribu Buddha Menara Linglong Hu Xinyu Juga, sekelompok figur tanah dan beberapa penganut Tao yang berpakaian sangat aneh Beberapa kata keluar dari mulut Bai Lian Sui Mengejutkan Su yang dan Ling Yao di sampingnya Gunung Seribu Buddha Di sudut Sakigawa di 3000 provinsi Sepertinya ingin mengungkap rahasia tahun ini Ini harus menjadi pemberhentian pertama yang akan kita tuju berikutnya Su yang mengatakan ini Tetapi dia mengarahkan pandangannya ke wajah Ling Yao Sangat dalam Jangan khawatir, sebelum pergi Aku akan membantumu sepenuhnya memotong sebab dan akibat dari tanah suci pedang surgawi Dan tidak akan membiarkanmu pergi dengan ikatan apapun Ling Yao tidak banyak bicara Faktanya, ketika dia membunuh orang-orang itu dibawa instruksi Su Yang Dia tahu bahwa nasibnya dengan tempat suci ini akan segera berakhir Setelah Bai Lian Sui terbangun Su Yang dan ketiga orang itu memperbaiki gua selama tiga hari tiga malam hingga hari keempat Sekelompok tamu tak diundang lainnya turun ke bawah air terjun Kali ini, dua tetua datang dari tanah suci pedang surgawi Keduanya adalah orang kuat dari ranah jiwa primordial Paman 9, Paman 13 Di lapangan kosong di bawah air terjun Ling Yao dan Su Yang saling memandang dua orang tua ini Di belakang mereka ada lebih dari selusin orang ranah puncak dong tiang Kebanyakan dari mereka adalah master pedang Ling Yao, apakah kamu telah memutuskan untuk menjadi pengkhianat tanah suci? Kamu membunuh semua saudara laki-lakimu Ya, Ling Yao menjawab dengan tenang Dia telah memutuskan untuk mengikuti Su Yang dan Bai Lian Sui Untuk mengungkap rahasia yang sudah terlalu lama di segel Termasuk misi khusus yang dia bawa di punggungnya Hahaha, sepertinya ketika kakak laki-laki itu memutuskan untuk mengadopsi kamu Keputusan yang dibuat oleh sepuluh orang itu benar Kamu gadis kecil, kamu ditakdirkan untuk tidak berada di kuil kami Kata-kata tetua sembilan, Anda pasti menyentuh rahasia tertentu di Ling Yao Yang segera menyebabkan pertanyaan retoris Ling Yao Paman sembilan, bisakah kamu memberitahuku semua yang kamu ketahui tentang aku? Ling Yao bertanya Tetua kesembilan tersenyum menghina, kamu tidak perlu tahu apa-apa lagi Sekarang kamu mengkhianati tanah suci untuk orang ini dari sekte Tianlan Kamu pantas mati, mengapa kamu perlu mengatakan lebih banyak Mati saja Kedua orang tua ini juga tidak tahu posisi mereka seperti apa Dan mulai menyerang Ling Yao Kali ini, Su yang bergegas di depannya sebelum Ling Yao bisa menahannya Su yang berkata dengan ringan, gaya tubuhnya tiba-tiba bergegas ke depan Dan dengan tekanannya yang besar, dia membuat takut dua tetua tanah suci Hal-hal lama, sejauh latar belakangmu, tidak cukup hanya dengan melihat di depanku Gunakan cara terkuatmu dan jangan buang waktuku Su yang membawa tangannya di punggungnya, dan dengan setiap gerakan dan setiap tampilan Dia benar-benar tidak peduli dengan perbaikan pedang 2000 tahun di depannya Seperti orang di depannya, dia tidak lain adalah semut Hah, anak putus asa, saya pikir anda lelah hidup Zeng Senandung pedang yang kuat bergetar, dan kedua tetua itu mengangkat pedang mereka pada saat yang sama Mengunci Su yang dengan kekuatan aura pedang yang kuat Tertegun Tetua kesembilan memimpin, dan cahaya pedang merah besar menebas di udara Bila itu sangat kuat dan mendominasi, dengan kesombongan menyerang penuh Sayangnya, tidak peduli seberapa kuat kekuatan ini, tidak mungkin untuk menghancurkan Su yang Perlindungan lampu larik tubuh Huh, serangga kecil Su yang menyapu tamparan besar dengan backhand, dan dia bahkan tidak menggunakan niat pedangnya Dia hanya mengandalkan latar belakangnya yang kuat untuk memprovokasi energi spiritual yang besar antara langit dan bumi Menciptakan yang padat dan murni gelombang kejut spiritual Kekuatan kekerasan itu seperti laut Gemuruh Gelombang besar udara dan ombak telah memutus turbulensi air terjun di belakang kedua tetua itu Jika bukan karena dua hal lama ini mengelak tepat waktu, gelombang tembakan ini akan menyebabkan kedua orang tua itu terpotong menjadi dua Anak ini memiliki kemampuan yang sangat kuat, pantas saja saudara ketiga dan kelima juga memiliki evaluasi yang tinggi terhadapnya Satu-satunya hal yang tidak saya mengerti adalah bahwa orang ini sangat kuat, mengapa dia hanya memiliki basis kultifasi ranah pemurnian Itu tidak masuk akal sama sekali Ekspresi sesepuh kesembilan menjadi lebih cemberut, tidak peduli apa asalnya, selama itu adalah musuh tanah suci kita, hanya akan ada kematian Zeng, tiba-tiba, kedua tetua itu menyilangkan pedang mereka berdampingan, dan tepian kendo yang sangat kuat mengamuk Gemuruh, kekuatan pedang yang kuat luar biasa di sekelilingnya, dan keagungan yang benar-benar dimiliki oleh peringkat yang lebih tua dari tanah suci pedang surgawi dilepaskan dengan jelas Wah, aku ingin kamu mengerti apa sebenarnya kekuatan kendo itu Aura pedang yang berbeda dari kedua pedang itu melingkar bersama, dan garis besar dari dua roh pedang yang sangat hidup dengan cepat memadat Roh pedang ini juga memiliki profil tubuh yang mirip dengan manusia, tapi memancarkan fluktuasi kekuatan pedang yang lebih kuat daripada tubuh kedua lelaki tua itu Jadi begitulah, mengubah pedang ki menjadi bentuk manusia, metode semacam ini, saya khawatir hanya tanah suci pedang surgawi Anda yang bisa melakukannya Su yang tersenyum dan mengangguk, dan menghormati lawannya saat ini Anda tahu, ini bukan masalah sederhana untuk memanusiakan kekuatan pedang, dan itu tidak bisa dilakukan oleh seorang beku di alam roh non primordial Hati-hati, setelah dua pedang digabungkan, kekuatannya bisa berlipat ganda Berdiri di belakang Su yang, Ling Yao tidak bisa membantu tetapi mengatakan sesuatu, tetapi Su yang tampaknya tidak gugup sama sekali Jangan khawatir, aku akan meyakinkan mereka berdua Tiba-tiba Su yang mengangkat telapak tangannya ke langit, dan dalam sekejap, angin bertiup dan langit menjadi gelap Astaga, latihan macam apa ini?